Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak akan terlepas dari radiasi, baik itu radiasi dari alam maupun radiasi buatan manusia itu sendiri. Radiasi dapat berasal dari perangkat komputer, smartphone, matahari, lampu penerangan, pesawat sinar X rumah sakit, bahkan dari luar angkasa saat kita naik pesawat terbang. Tapi, apa itu radiasi? Radiasi adalah pancaran energi melalui suatu materi dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau partikel dari suatu sumber radiasi. Berdasarkan besar energinya, radiasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu radiasi pengion dan radiasi non-pengion. Contoh radiasi non-pengion adalah gelombang radio dan cahaya tampak, sedangkan contoh radiasi pengion adalah sinar gamma, sinar X, dan sinar ultrafil. Kedua jenis radiasi ini dipisahkan oleh spektrum energi cahaya tampak. Radiasi pengion merupakan radiasi yang dapat menyebabkan ionisasi pada materi yang dilaluinya. Terdiri dari radiasi alfa yang merupakan partikel bermuatan positif, radiasi beta yang bermuatan negatif, dan radiasi gamma yang tidak bermuatan. Radiasi alfa memiliki daya jangkau yang paling rendah. Radiasi alfa dapat dihentikan dengan selembar kertas. Radiasi beta memiliki daya tembus yang lebih tinggi, tetapi masih dapat dihentikan dengan menggunakan kayu. Radiasi gamma memiliki kemampuan untuk menembus material yang lebih tebal, tetapi masih dapat dihentikan dengan beton. Paparan radiasi pengion sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Pada dosis yang rendah, dapat menyebabkan pusing dan mual. Pada dosis yang lebih tinggi, dapat menyebabkan mutasi DNA, dan pada dosis yang sangat tinggi, dapat berakibat kematian. Ketika radiasi pengion mengenai sel tubuh, radiasi dapat menyebabkan ionisasi pada rantai penyusun DNA. Ionisasi tersebut dapat mengakibatkan perubahan informasi pada DNA, dan dapat menimbulkan mutasi pada rantai DNA. Mutasi DNA dapat menyebabkan pemelahan sel menjadi tidak normal, dan menyebabkan timbulnya kanker pada berbagai organ tubuh manusia. Namun dibalik bahaya tersebut, radiasi pengion memiliki banyak manfaat untuk kehidupan manusia. Apa saja manfaatnya? Radiasi pengion dimanfaatkan untuk perpencitraan organ tubuh dengan X-ray, sterilisasi makanan dan alat kedokteran dengan iradiasi gamma, radioterapi untuk pasien penderita kanker, dan juga dimanfaatkan dalam dunia pertambangan. Setelah mengetahui apa dan mengapa radiasi itu berbahaya, sekarang kita tidak perlu takut lagi dengan radiasi, karena pada kenyataannya, banyak hal yang dapat dimanfaatkan dari radiasi dalam kehidupan manusia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!